Intro Baik, Bapak-Ibu sekalian Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk dapat mengikuti pelatihan kita ini Untuk pelatihan membuat mobile apps multimedia interaktif dengan smart media Nah, Bapak-Ibu sekalian kita akan memulai pelajarannya dalam pelajaran pertama Yaitu berkaitan dengan pengertian mobile apps multimedia interaktif Dan juga pengantar pelatihan kita ini Nah, sebelum kita memulai, Bapak-Ibu sekalian perkenalkan dulu Nama saya adalah Muhammad Haithan Rahman Saya sebagai founder dan juga senior consultant Dan juga sebaik prinsip dari smart apps creator di Indonesia Jadi perwakilannya adalah kami PT Inovasi Semesta Ilmu Bidang yang biasa kami dalami, Bapak-Ibu sekalian Adalah knowledge management, e-learning, e-government, balance code card Bumbu bator business dan startup Juga information technology, system analysis and design Juga internet business dan multimedia development Jadi smart apps creator ini adalah bagian dari pengetahuan dan kepakaran kami Di bidang multimedia development dalam pengembangan multimedia Dan ini adalah instrutor yang kedua Yaitu Dr. Goljia Yang Iktan Rahman Dia sebagai sistem analis Dan artificial intelligence analis Dari perusahaan kami Kemudian bidang yang didalami adalah Database Design Sistem Analis and Design Internet Business Juga multimedia development MySQL Database PHP Programming Java Programming Artificial Intelligence Dan juga data science Yang sedang didalami sekarang Nah Bapak-Ibu sekalian Sebelum kita memulai pelatihan Kami ingin menceritakan Kami ingin menjelaskan Bagaimana Inosys sendiri membangun tahapan Smart App Creator di Indonesia Jadi terdapat Tiga langkah Tiga tahapan yang ingin Kami bangun Dengan Smart App Creator di Indonesia Pertama Kami akan Membangun Pelatihan dan webinar SAC Di Indonesia Selanjutnya juga akan Mendorong pertumbuhan Pengembangan dari komunitas Komunitas SAC di seluruh Indonesia Di daerah-daerah Dan akhirnya juga Mendorong pertumbuhan Inkubator bisnis Dan startup Dengan memanfaatkan Smart App Creator Sehingga Ujung cerita Semuanya adalah Bagaimana memberi dampak Secara ekonomi Kemajuan dan Kejahaturan di daerah Nah mudah-mudahan Dengan adanya tahapan Seperti ini Dan Bapak-Ibu sekalian Memahami bahwa Kita Belajar itu Bukan menjadi sebuah hobi Jadi SAC itu Bukan menjadi hobi Tetapi Memberikan dampak Kepada Kemajuan kita sendiri Kemudian Bapak-Ibu sekalian Kami dalam menjalankan Smart App Creator Di Indonesia ini Memiliki Beberapa kegiatan Jadi Kami memiliki kegiatan Di Forum SAC Indonesia Di Facebook Kemudian juga Menyediakan Ada SAC Indonesia Channel Di Telegram Sehingga Bapak-Ibu sekalian Bisa Menjadi Member Di sana Kemudian juga Kami mengembuat Beberapa situs Inosi Creative Edu ID Kemudian Smart Creator ID Ebenet ID Di sana Di dalamnya Akan mengandung Beberapa yang Berkaitan dengan Smart App Script Tentunya sesuai dengan Segment Jadi Kalau Inosi Titiko ID Itu SAC nya Diarahkan Untuk Bidang profesional Pemerintahan Perusahaan BUMN dan sebagainya Kalau Creative Edu Adalah SAC Diarahkan Untuk pertumbuhan Kreativitas Di sekolah Buru Dan juga Murid-murid Di sekolah Kalau Smart Creator Itu diarahkan Pada Kalangan Developer Programmer Kemudian juga Sistem Analis Sedangkan IBNet ID Itu diarahkan Bagaimana SAC ini Bisa dimanfaatkan Untuk Marketing Misalkan Untuk Kalangan Inkubator Dan juga Startup Promotion Katalog Startup Atau juga Katalog Produk Lokal Dan sebagainya Nah Sekarang ini Bapak Bapak Sekalian Kami telah Meluncurkan Sebuah portal Creative Edu Apps Yaitu Apps Creative Edu ID Jadi Bapak Ibu Sekalian Bisa masuk Kedalam Situs Yang kami Sediakan Yaitu Apps Creative Edu ID Dan Ini Adalah Yang Dikhususkan Untuk Kalangan Sekolah Kalangan Buru Dan juga Kalangan Siswa Sehingga Bagaimana Pertumbuhan Mereka Itu akan Terjadinya Dengan Adanya Smart Ads Creator Kenapa Karena Smart Ads Creator Memungkinkan Pertumbuhan Kreativitas Di sekolah Buru Dan juga Siswa Kemudian Ini adalah Harga Khusus Selama Di bulan Januari 2021 Kami Memberikan Harga Khusus Untuk SAC Jadi Yang Membeli Lisensinya Itu akan Mendapatkan Pelatihan Secara Gratis Secara Free Jadi Ini Sengaja Untuk Menumbuhkan Pengembangan Dan juga Pemanfaatan Smart Ads Creator Di Indonesia Nah Bapak Ibu Sekalian Sekarang Ini Kami Sedang Menyiapkan Tiga Pelatihan Dalam Seri Smart Ads Creator Pertama 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 Adalah Membuat Mobile Ads Multimedia Interaktif Dengan Smart Ads Creator Yang Sekarang Kita Bersama-sama Akan Mendalaminya Kemudian Kedua Adalah Mengembangkan Multimedia Interaktif Profil Dan Direktori Sekolah Berbasis Mobile Android Jadi Ini Adalah Pelatihan Yang Diharapkan Akan Menumbuhkan Banyak Sekolah-sekolah Di Suduluh Indonesia Mengembangkan Multimedia Interaktif Profil Dan Juga Direktori Sekolah Berbasis Android Jadi Dengan Adanya Pengembangan Ini Diharapkan Kreativitas Akan Semakin Tumbuh Di Indonesia Di Kalangan Siswa Guru Sekolah Dan Sebagainya Kemudian Ketiga Adalah Mengembangkan Kursus Dan Pelatihan Berbasis Mobile Android Menggunakan SAC Multimedia Interaktif Sehingga Bapak Ibu Sekalian Bisa Mengembangkan Kursus Kursus Atau Pelatihan Pelatihan Sesuai Dengan Bidang Masing-masing Tetapi Pelatihan Itu Berbasis SAC Dan Memungkinkan Banyak Kalangan Secara Umum Bisa Menjadi Peserta Kursus Yang Bapak Ibu Sekalian Kembangkan Jadi Pelatihan Ini Adalah Supaya Terjadi Pertumbuhan Pertumbuhan Memanfaatkan Smart Extractor Dalam Bidang Yang Cukup Banyak Di Bidang Turism Di Bidang Pembelajaran Pendidikan Latihan Juga Di Bidang Katalog Produk Potensi Produk Daripada Daerah Masing-masing Bidang Bidang Tidak